Hai, ko-frens. Di sini ada soal. Yuk kita kecengam sama-sama ya. Pasti kayak bisa nih. Jadi ada sebuah kolam renang, di mana kolam renang ini kapasitasnya adalah 1.800.000 liter air. Berarti bisa kita tulis volume kolamnya ya, ko-frens. Yaitu disimbolkan dengan V, 1.800.000 liter. Kemudian debit air yang biasa digunakan untuk mengisi air kolamnya, yaitu adalah 50 liter per detik. Berarti debitnya, D-nya kita simpulkan dengan D untuk debit airnya. Selanjutnya kita akan diminta menghitung waktu yang diperlukan untuk melakukan pengisian sampai air kolam ini penuh. Artinya sampai 1.800.000 liternya ini ya, ko-frens. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah W-nya atau waktu pengisiannya. Baik, ko-frens. Berarti di sini perlu kita ingat rumus untuk debit volume dan waktu ya. Masih ingat kan? Ya, kalau belum kita cermati rumus untuk debit volume dan waktu. Di sini terlihat jelas pada sekitiga ini ya, ko-frens. Di mana untuk mencari waktu, yaitu yang W ini adalah V kemudian dibagi dengan D. V dibagi D. Dengan kata lain, rumusnya bisa kita tulis seperti ini. W sama dengan V volume dibagi D-nya, yaitu dibagi debitnya. Baik, ko-frens. Karena di sini untuk V-nya sudah diketahui, begitu juga D-nya. Maka bisa langsung kita bagi ya. Dan untuk satuannya juga sudah sama. Di sini volumenya sudah dalam liter, debitnya sudah dalam liter per detik. Artinya satuan volumenya sudah sama liter ya. Berarti bisa langsung kita bagi. V-nya 1.800.000 dibagi D-nya 50. Sehingga di sini kita bagi. Sama-sama bagi 50, maka 1.800.000 dibagi 50. Hasilnya adalah 36.000. Sehingga untuk hasil pembagiannya, yaitu adalah 36.000. Satuannya tentu adalah detik ya, ko-frens. Wah, ini yang sudah ketemu nih untuk waktu pengisiannya. Agar lebih ringkas, coba kita konversi satuan waktunya ke dalam jam nih, ko-frens. Masih ingat kan? Bahwa 1 detik itu adalah 1 per 3.600 jam. Berarti kalau kita punya 36.000 detik, artinya adalah 36.000 dikali 1 per 3.600. Satuannya sudah menjadi jam. Nah, di sini sama-sama dibagi 100, maka 0-nya bisa kita corek seperti ini. Kemudian sama-sama dibagi 36. Di sini kita berolah 1. Di sini kita berolah 10 ya, ko-frens. Sehingga tinggal menisakan 10 kali 1 per 1 atau 1 ya. 10 dikali 1 ya tentu hasilnya adalah 10 jam. Nah, berarti bisa kita lakukan seperti ini, ko-frens. Sehingga waktu yang dibutuhkan sampai kolam tersebut penuh, yaitu adalah 10 jam. Yeay, akhirnya sudah ketemu jawabannya. Mudah kan? Semoga belajar terus dan sampai jumpa, ko-frens.